Kalau ada arwah disini berarti mungkin dia punya jasad dikubur disini tetapi enggak kunangan Lah bener mas, wedok, kalau dilihat penglihatan ya usianya mungkin 43 Habis itu kita tanya, kamu namanya siapa? Jawab, Weta Cadet Dulu waktu kamu mati umurnya berapa? 43, kamu matinya di Empateni Wong Terus dibuat disitu dikebendam, enggak kunangan gitu mas Nah otomatis kan itu mesti disempurnakan Kan dia kenapa enggak sempurna? Dia masih enggan meninggalkan dimensi bumi Karena punya APR besar Dia mati di Empateni Wong, enggak ada yang tahu Dia dikubur disitu, keluarga juga enggak ada yang tahu Kan minta untuk diketahui dan kemudian los-losan istilahnya Ikhlas-ikhlasan ini loh urusan dunia aku Aku kayak gini udah lanjutkan, tak serahkan kamu semua Yang si arwah jalan Sampai jumpa di video selanjutnya Berarti leluhur kita luar biasa ya? Jadi enggak usah aku kayak ngomong, ini cukup celing kode Makanya orang itu, orang itu aku kayak demi mil mas Tapi dengan kode, celing buang loh Nah itu artinya begitu Itu bisa kalau melewati jalan angker kan itu namanya Oh aku pelas paseh, aku sedekah rukui Ini tondo pelas pasehku rukui Tapi kalau orang meninggal Rasa ngurusik Nah dalam membuat tumpang pungkur juga gitu mas Dan saya sudah berkali-kali Karena saya dulu pernah ada yang namanya Rumah hotel mas, hotel besar Enggak laku, banyak kosong Masa paling tinggi rate-nya 40% Vakan tingkat vakansinya itu ngeri itu kosong terus lagi Ternyata orang mau masuk aja udah gak nyaman Terus treatmentnya? Dicegah begitu saya Jadi disitu udah ngundang orang-orang katanya sih Ngundang-ngundang orang pinter, ngundang ustad kiai dan Didoain Begitu ya Saya enggak bisa jawab sekarang itu masalahnya apa Coba saya nanti kalau ada waktu saya mampir melihat Begitu kita lihat masuk Sudah ada yang menyambut Loh kok ada orang Orang tapi orang ini Ini arwah orang tetapi Belum menjadi leluhur Belum leluhur itu kan arwah yang sudah masuk ke alam keabadian Makanya disebut luhur Tempatnya diluhur di alam keabadian Dan kalaupun kembali ke bumi itu sudah menuntaskan hukuman Sudah free bisa jangkung jambangi Membimbing mengarahkan Tapi kalau arwah Ini saya nyangkut di bumi Dan nanti kalau ini disempurnakan dia akan baru melanjutkan perjalanan menembus dimensi abadi Kan kelihatan bah Arwah itu Kalau arwah itu biasa dengan wajah-wajah yang sedih gitu loh Melo banget Karena kan ada urusan yang enggak selesai Dan harus diselesaikan kita tolong Begitu masuk ke komplain itu ke hutan Wah itu Nah kalau ada arwah disini berarti mungkin dia punya jasad digubur disini tetapi enggak keunangan Nah bener mas Wih dok Kalau dilihat penglihatan ya usianya mungkin 43 Habis itu kita tanya kamu namanya siapa Jawab Kita cadet Dulu waktu kamu mati umurnya berapa 43 Kamu matinya di empateni wong Terus dibuat disitu di kemenem Enggak keunangan gitu loh Nah otomatis kan itu Mesti disempurnakan Kan dia kenapa enggak sempurna Dia masih enggan meninggalkan dimensi bumi Karena punya APR besar Dia mati ini dipateni wong Enggak ada yang tahu Dia dikubur disitu Keluarga juga enggak ada yang tahu Kan minta untuk diketahui Dan kemudian los-losan Istilahnya ikhlas-ikhlasan ini loh urusan dunia Aku Kayak gini udah lanjutkan Tak serahkan kamu semua Yang si arwah jalan Maka saat itu Langsung Oke Besok sore saya kesini lagi Butuh eming tumang pungkur Wessura saya ngedit aku So tak gawak gitu Saya buat tumang pungkur Saya pakai kalu itu kan ada Khusus kita buatnya Begitu kita bawa kesana Kita letakkan di salah satu kamar Yang Dia kan Yang nunjukin sendiri Di sini loh tempat Aku ditanam Ada di satu ruangan Memang kayak kamar itu Kamu enggak ada yang berani nempati Karena pada di Takut gitu Nah setelah itu Semalam saja Terus saya Untuk membuat kopi teh tubro Kembang setaman Terus saya doanya Sederhana tadi Cuma tali wangke Sampar wangke Jadi semua yang menghambat dia Lepas Lepas itu artinya apa Tanpa hambatan Jembar kubur itu berarti Punya kemampuan untuk apapun Terus nolakumu Ojo parang itu mulai Jadi lanjutkan kamu jalan Jangan kamu noleh-noleh ke dunia Ke dimensi bumi Karena Semua beban PR-mu Yang memberatkanmu Di bumi belum tuntas Aku yang menghandle Akhirnya kan ada yang diserai Dipasrai Legah Tanpa beban Jalan Itu yang biasanya Ya kayak gitu Yang harus disempurna Yang biasanya Dia orang-orang yang mati Sebelum Kuota usianya habis Karena kan tidak Semua orang mati itu Berarti kuota usianya habis Kalau saya lihat sekarang Orang banyak yang mati Tapi Sebenarnya kuotanya masih panjang Tapi banyak habis Karena Ada yang komplikasi Karena makan ngawur Karena Kecelakaan Karena Itulah Maka Itu cara yang saya Tempuk selama ini Dan terbukti efektif Saya kedua pertanyaan lagi saja Sebenarnya ini ada 64 pertanyaan Tapi karena saya juga Nyiapkan pertanyaan sendiri Tadi Saya Mohon maaf teman-teman Mungkin Saya mungkin dua minggu lagi Setelah dari Semarang Atau apa Saya tak Mampir ke sini lagi Ke Romo Nah ini Saya bacakan dua pertanyaan lagi Karena Biar gak terlalu bagi Sebaliknya Mas Hendra Niti pertanyaan Kepada Kisah Abdul Langit Bagaimana Cara mengetahui Kita ini Rengkanasi Dari siapa Atau kita Dilahirkan dari Terah kerajaan mana Apakah ada Cara-cara khusus Untuk mengetahuinya Bisa diketahui Tapi butuh waktu yang panjang Kalau ada orang yang Instan Saat ini melihat Mendang Nusa Kemudian tahu jawabnya Itu biasanya Hanya dominan Tebak-menebak Banyak melesetnya Hanya banyakan Tebak-menebak Karena begini Kita tahu Itu kan proses Yang panjang Kalau kita Mengungkap Semua rahasia besar Itu Butuh waktu Dan ada Step-stepnya Kalau untuk Ditanya Kalau kita Mau Menebak-nebak Kira-kira Aku ini ada Rengkanasi Tidak Coba Rasakan dulu Apakah Kamu selalu Merasa Dituakan Atau Lebih tua Dari Orang-orang Sebahyamu Bahkan Orang yang Lebih tua Darimu pun Eh Bahkan Orang yang Lebih Sepuh Lebih tua Dari kamu Perlakuan terhadapmu Itu seperti Kepada orang Yang lebih tua Itu Salah satu Ciri khas Cara mudah Kalau anak-anak Di dunia Anak Lihatlah Ada satu Anak kecil Bukan kita Lihat itu Kadang Ukuran badannya Sakjane Paling cilik Tetapi Kenapa Tementenya Mapa Pada segen Tidak pernah Ada yang Nakali Tementenya Padahal Itu Mesti Sukmane Tua Oh Gitu Selain saya Mas Saya Misalnya Ada orang Sekarang Yang usianya 80 tahun Saya Masih Pede Manggil Dia Sukmane Sisi Tua Aku Saya Batang Luh Luh Tua Bang Saya Disebut Dari Dulu Sering Dianggap Uang Tua Itu Ya Maklum Memang Panjen Apa Jenengi Sukmane Bisa Lebih Tua Dari Rogo Kita Artinya Begini Saat Sukmane Kita Sudah Ada Itu Rogo Kita Atau Bakal Janin Masih Belum Waktunya Masih Nunggu Sing Orang Pantes Jadi Ibu Sopo Jadi Bapak Sopo Jadi Kadang Nunggu Sekian Tahun Baru Ketemu Mads Baru Bisa Ya kan Bisa 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 Ini Karena Pak Suk Mau Lawas Suk Mau Wis Jadul Jaman Dulu Nah Kalau Kita Ingin Menebak Nebak Saya Bukan Untuk Menganjurkan Ini Pasti Ya Hanya Untuk Ya Anggaplah Jangan Terlalu Serius Untuk Iseng Aja Iseng Tapi Berhadiah Coba Pikirkan Masa Lalu Kira Kira Tokoh Apa Tokoh Siapa Yang Paling Inspiratif Bagi Kita Atau Yang Paling Kita Kagumi Atau Kalau Kita Berpikir Tentang Beliau Itu Ada Semangat Yang Luar Biasa Tapi Jangan Terus Disumpulkan Wah Aku Ini Renkarnasinya Aku Ini Apa Namanya Tumi Balair Dari Beliau Bukan Begitu Tidak Selalu Begitu Bisa Jadi Di Dalam Tubuh Kita Itu Ada Gen Yang Mengalir Dari Tubuhnya Atau Gen Leluhur Yang Bersangkutan Dan Gen Itu Yang Kedalam Diri Kita Termasuk Gen Yang Kuat Dominan Yang Ada Misalnya Di Pateh Gajah Mada Misalnya Terus Jiwa Kita Kok Semangat Nasionalismenya Pokoknya Ya Kayak Gitulah Kalau Mengingat Gajah Mada Itu Sampai Isteris Itu Bisa Karena Ada Yang Namanya Gen Gen Kan Tidak Pernah Mati Di Dalam Gen Itu Ada DNA Yang Bisa Di Akses Dengan DME 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 Melalui Lenjar Pinolin Itu Kan Pernah Saya Tulis Di Blog Saya 10 Tahun Yang Lalu Untuk Dipelajari Siapapun Kalau Mau Meningkatkan Kepekaan Batin Mengakses DNA Kita Semedino Tempat Peteng Gelap Itu Saya Pernah Menulis Di Blog Saya Masih Ada Sekarang Dan Dulu Saya Praktekan Yuk Kita Terapi Kamu Seminggu 7 Hari Meditasi Di Tempat Gelap Supaya Pinolin Produksi Yang Banyak Kamu Di Tempat Yang Terang Hasilnya Biasa Dulu Praktek Hasilnya Memang Beda Lebih Pekayang Di Tempat Gelap Itu Nah Karena Saya Kan Tidak Mau Sekedar Cuma Nulis Terus Ini Ada Teori Coba Tak Praktek Sudah 12 Tahun Yang Lalu Masih Ada Kalau Mau Diblajar Di Blog Saya Nah Kemudian Dari Perasaan Tadi Mas Kita Mengakses Sejarah Kita Kemana Ada Kan Sekarang Itu Wanita Yang Terinspirasi Oleh Kendedes Kemudian Oleh Dewi Kili Suci Bahkan Kan Jengrat Kujul Itu Banyak Sekarang Mas Bahkan Kayaknya Itu Makin Ini Tapi Bukan Berarti Wah Berarti Ya Kalau Dipikir Kan Tidak Masuk Akal Masak Sekali Menitis Sudah Langsung Ribuan Orang Dan Banyak Orang Yang Merasa Aku Titisan Aku Anak Beliau Aku Dan Ya Jumlah Sekali Menitis Uang Sewu Sak Jani Yang Terjadi Tidak Harus Selalu Menitis Kita Sudah Harus Mensyukuri Kalau Memang Jiwa-jiwa Para Leluhur Besar Itu Merasuk Kedalam Tubuh Kita Sudah Sama Saja Kita Itu Merupakan Apa Jilmaan Leluhur Besar Zaman Dulu Tapi Tidak Sepenuhnya Memori-memori Yang terpendam Di masa lalu Mulai Muncul Bisa Muncul Bahkan Ada Semacam Jejaku Juga Muncul Aku Seperti Pernah Masuk Kekeraja Ke situs Ini Kayaknya Zaman Dulu Itu Makanya Kalau Kita Merasakan Ya Kalau Saya Selalu Saya Bahkan Enggak Berani Untuk Terlalu Menelusuri Saya Ingin Tahu Aku Dulu Siapa Nanti Kalaupun Ngerti Jok Arnopo Itu Masalahnya Jok Arnopo Penting Kita Mengambil Sisi Positif Dari Banyak Leluhur Karena Kalau Saya Hanya Sentris Ke Satu Leluhur Saja Saya Berarti Mengabaikan Leluhur Yang Sementara Saya Selama Ini Banyak Dijangkung Leluhur Ada Ageng Mangir Wonoboyo Gusti Manggunegoro Ada Pangeran Samburnyo Banyak Kalau Saya Sentris Satu Leluhur Kan Saya Enggak Tegel Dengan Leluhur Yang Membimbing Mengarah Tiap Hari Oke 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 Penjelasannya Luar Biasa Satu Pertanyaan Terakhir Untuk Teman-teman Dari Mas Irfan Apakah Alien Itu Ada Dengan Definisi Bahwa Alien Makhluk Ekstraterestrial Yang Berarti Tidak Berada Dalam Ruang Atmosfer Bumi Rayu Nah Begini Saya Tuh Juga Pernah Penasaran Sampai Saya Tanya Ke Leluhur Yang Set Satu Pun Alien Miko Nopo Alien Kuyopo Sampai Akhirnya Saya Suatu Ketanya Menunjukkan Gambarnya Ini Dikatakan Masuk Angkasa Luar Kuy Nonggon Papanya Leluhur Jadi Bukan Digaib Bukan Digaib Bukan Dialam Gaib Leluhur Saya Mikir Kalau Bukan Digaib Leluhur Berarti Bisa Jadi Ini Dimensi Antara Yang Masih Ada Di Dalam Bumi Nah Sekarang Orang Menyangkanya Dimensi Itu Hanya Dibagi Dua Gaib Dan Fisik Padahal Kalau Saya Pribadi Melihat Dimensi Itu Sangat Komplek Mas Ada Yang Gaib Banget Ada Yang Setengah Gaib Ada Yang Ternyata Luar Biasa Gak Sesederhana Yang Digambarkan Dalam Buku Yang Ada Di Masyarakat Itu Dan Leluhur Begitu Memberi Keterangan Bahwa Alien Itu Tidak Ada Dimensinya Juga Di Alam Gaib Gitu Tapi Kemudian Saya Terarahkan Oleh Ada Leluhur Yang Saya Ngobrol Agak Panjang Saya Kok Kepikiran Begini Mas Kalau Alien Itu Juga Bukan Entitas Manusia Bukan Bangsa Sejenis Manusia Tapi Juga Bukan Hewan Tetapi Lebih Dekat Ke Hewan Jadi Hewan Yang Jenius Kenapa Saya Definisi Kayak Saya Katakan Hewan Yang Jenius Ya Saya Berkacanya Di Kehidupan Bumi Kalau Hewan Itu Kan Tidak Pakai Baju Iya Iya Alien Pakai Baju Ga Berarti Itu Bukan Bangsa Manusia Tetapi Masuk Ke Bangsa Binatang Tapi Kok Bisa Ya Bisa Saja Binatang Tapi Cerdas Kan Kita Juga Tidak Tau Ada Yang Namanya Ramuan Atau Racian Alam Semesta Itu Meracek Ini Manusia Yang Cerdas Diracek Hewan Yang Cerdas Pula Gwabungke Jadilah Makhluk Lirak Lirakadro An Meluke Wan Le Jenius Gabungan Kan Sama Rekayasa Genetik Ambil Semua Yang Positif Buah Buah Sayur Sayuran Thailand Pinter Merekayasa Iya Kan Ini Kalau Yang Terjadi Ini Rekayasa Kekuatan Semesta Bisa Karena Selama Ini Mungkin Yang Terjadi Adalah Kesadaran Manusia Yang Terlalu Kerdil Sempit Menganggap Alam Semesta Itu Cuman Di Galaksi Bimah Sakti Sudah Wah Enggak Terbaca Padahal Kenyatanya Sangat Komplek Dan Bisa Jadi Barangkali Manusia Pertama Pun Juga Dari Sebuah Kehidupan Di Luar Anggasa Sana Yang Kita Gak Tahu Bisa Serba Memungkinkan Bahkan Kalau Di Jawa Itu Ya Kalau Kita Melihat Sendiri Orang Orang Leluhur Leluhur Besar Raja Raja Jintan Cana Jawa Di Nusantara Keturunan Dewa Lah Kok Dewa Kok Rakyat Kok Bisa Jadi Menungkse Itu Saja Orang Zaman Sekarang Orang Paham Padahal Itu Nyata Bener Ada Jadi Manusia Manusia Zaman Dulu Mas Punya Kemampuan Lintas Dimensi Lebih Hebat Kalau Dikatakan Wong Sing Bebal Enggak Dung Enggak Bisa Lintas Dimensi Zaman Sekarang Ini Karena Mengandalkan Teknologi Canggih Rumah Sane Itu Sudah Menyelesaikan Semuanya Ternyata Apa Itulah Pelarian Gua Apalagi Tidak Masalah Sudah Romo Jadi Tadi Pertanyaan Terakhir Sudah Terjawab Terkait Dengan Alien Nanti Saya Masih Punya Tanggung Jawab Untuk Menentaskan Pertanyaan Di season Selanjutnya Romo Yang Sabar Tidak Apa Banyak Yang Kesini Mau Tanya Apa Munggu Kalau Saya Bisa Jawab Kalau Saya Tidak Bisa Tidak Bisa Seperti Tadi Yang Apa Istilah Tadi Atas Apa Tadi Itu Kan Saya Dengar Benar Benar Mungkin Kalau Dijelaskan Dengan Bahasa Lain Misalnya Oh Atas Atas Begini Mungkin Saya Mengenal Tapi Dengan Istilah Yang Lain Bisa Tapi Karena Tidak Ada Keterangan Saya Tidak Berani Malah Nanti Salah Tidak Oke Romo Sabdo Langit Terima Kasih Banyak Atas Waktunya G Mungkin Dipen Paranya Kesehatan Selalu G Kondisi Sesulit Apapun Yang penting Tansah Namu Petun G Matresun Rahayu Rahayu Untuk Semuanya Setulur Semua Tugada Terima kasih.